Semenjak Discovery mengakuisisi AT&T Warner Media, maka lahirlah Warner Bros Discovery. Penggabungan ini jelas akan menyebabkan perubahan signifikan dalam struktur studio dan perhombakan yang lebih baik dalam rencana untuk setiap warah laba Warner Bros. Yah tidak terkecuali untuk film DC, dengan pembatalan Bird Girl menjadi indikator pertama dari apa rencana Warner Bros Discovery untuk DCU. Jadi ada pertanyaan, apakah DCU sedang dibuat pulang? Baru-baru ini dalam acara Warner Bros Discovery Telekonferens, CEO David Zaslav mengungkapkan bahwa dalam 10 tahun ke depan, studio akan mencoba mengikuti jejak dari metode Marvel Studio untuk mengembangkan semesta DC-nya. Zaslav pun mengungkapkan, dalam siaran telekonferensi yang ada di situs mereka tersebut, bahwa saat ini DC adalah salah satu prioritas mereka, dimana ada karakter Batman, Superman, Wonder Woman, dan Aquaman yang merupakan merek terkenal dan peluang besar bagi mereka. Mereka akan mengatur ulang DCU, dimana ada tim yang mempunyai rencana 10 tahun ke depan hanya untuk DC. Ya, mirip seperti Alan Horn, Bob Inger, dan Kevin Vance yang ada di Disney. Namun, Zaslav tidak menyebutkan siapa yang akan memimpin proyek DCU selama 10 tahun ke depan. Hanya saja, David Zaslav juga mengkonfirmasi sejumlah film DC yang akan mereka rilis dalam waktu beberapa tahun ke depan seperti Black Adam, Shazam, dan The Flash. Ya, saat ini ya, mereka tengah mengerjakan semua film itu, dan mereka juga sangat bersemangat dengan semua film itu. Sejauh ini, mereka telah melihatnya dan berpikir semua film itu sangat-sangat hebat, dan mereka juga merasa bisa membuat semuanya menjadi lebih baik lagi. Mendengar pernyataan ini, para penggemar pun setidaknya bisa bergantung pada Zaslav dan tim DC barunya yang mempunyai rencana untuk 10 tahun ke depan. Ya, semoga saja kali ini Warner Bros. Discovery berhasil memuaskan harapan penggemar yang sangat ingin tayangan live action DC menjadi lebih baik lagi. Warner Bros. kembali akan garap film Bird Girl. Nah, baru-baru ini, deadline mengklaim bahwa aktris Leslie Grace serta sutradara Adil L.R.D. dan Bilal Falah tengah melakukan negosiasi baru dengan Warner Bros. Menurut Sumber, saat ini studio tengah mencoba untuk menggarap ulang film Bird Girl setelah pembatalannya beberapa waktu yang lalu. Kabarnya hal ini terjadi karena CEO baru Warner Bros. Discovery, David Zaslav, tidak ingin melanjutkan strategi pendahulunya yang hanya ingin meningkatkan pelanggan HBO Max. Apakah ini artinya film Bird Girl akan kembali mereka garap ulang? Sejauh ini ya, Warner Bros. sendiri masih belum mengeluarkan pernyataan resminya. Namun, jika benar mereka akan kembali melanjutkan proyek Bird Girl, kemungkinan besar nantinya mereka akan meningkatkan kualitas filmnya agar bisa tayang di bioskop. Terlebih, The Sus-The Sus Ben Affleck yang hadir dalam syuting film Aquaman and the Last Kingdom. Ya, seperti yang ditulis teman kita inilah, si komandan indeks kita husnuzon saja. Kan si Ben Affleck mau meranin Batman sekali lagi. Jadinya, Bird Girl pun mending dibatalin dan nantinya Bird Girl pun bakal ditampilkan di Batman versi Ben Affleck. Meskipun kita sendiri belum tahu tuh Batman versi Ben Affleck itu ada di film bioskop ataupun di film serial TV. Ya, terlebih lagi, agar bisa lebih selaras dengan rencana baru Warner Bros. terkait masa depan di CEO, yang kabarnya telah mempunyai tim khusus untuk proyek-proyek baru selama 10 tahun ke depan. Mengingat sejak awal film Bird Girl itu dimaksudkan untuk tayang di saluran streaming, tentunya Warner Bros. Discovery harus mengeluarkan biaya yang lebih besar jika ingin mengubah formatnya menjadi sebuah film layar lebar. Ya, selain itu juga, mereka juga harus membuat kontrak ulang dengan para kru dan pemerannya, di mana hal tersebut tidaklah mudah. Namun, dengan antusiasme yang cukup besar terhadap filmnya, seharusnya hal tersebut bukanlah langkah yang buruk. Bisakah film Flash menjadi reboot di CEO? Nah, walaupun di CEO saat ini belum sepenuhnya dihapus, dan itu dapat dibuat ulang atau direset seperti yang disebutkan David Saslav melalui film The Flash. CEO Warner Bros. Discovery, David Saslav menyebutkan bahwa mereka akan membuat film seperti Black Adam dan The Flash menjadi lebih baik, menunjukkan bahwa di mana mereka saat pengambilan gambar ulang masih bisa dilakukan. Mereka kemungkinan akan menyesuaikan film di CEO yang akan datang, dengan rencana baru Warner Bros. Discovery tersebut, di mana film The Flash sangatlah penting. Karena The Flash ini akan menangani multiverse dan timeline alternatif, dan itu ya diatur untuk mengubah setidaknya beberapa aspek dari warah labah, karena Michael Keaton yang tadinya telah ditetapkan untuk menjadi Batman di DCU, untuk film-film berikutnya seperti Bird Girl dan Aquaman yang kedua, di mana kedua film itu awalnya akan dirilis setelah The Flash. Namun, dengan mempertimbangkan semua rencana ke depan yang lebih baik, dan apapun itu bentuknya, akhirnya Bird Girl pun dihapus, dan cameo Batman Michael Keaton pun di Aquaman and the Last Kingdom, dilaporkan digantikan oleh Ben Affleck. Seperti yang digembar-gembarkan oleh Jason Momoa sendiri melalui medsosnya, yaitu di saat melakukan syuting dengan Ben Affleck, mengatakan bahwa dia sedang reuni dengan karakter Batman di DCU ini. Oleh karena itu, kemungkinan besar canon di DCU setelah film The Flash akan diubah total, sebelum filmnya akan dirilis, baik untuk membentuk kembali alam semesta dengan cara yang sesuai dengan rencana Warner Bros. Discovery, atau untuk sekedar menghapus perubahan drastis pada garis waktu seperti Keaton menggantikan Ben Affleck. Ya, sesuatu yang dianggap sebagai perubahan, bagian dari rencana rezim Warner Bros. yang lama untuk film-film tersebut. Nah, jika seperti ini, jelas kemungkinan Warner Bros. Discovery ingin membentuk kembali film DC dan mengikuti strategi Marvel Studio, merencanakan 10 tahun ke depan proyek-proyek DC, maka franchise tersebut akan membutuhkan Superman dan Justice League. Dimana saat ini, yang kita ketahui, statusnya si Henry Cavill sebagai Superman masih belum diketahui, karena film terakhir yang dibuat Cavill adalah Justice League tahun 2017. Mempertimbangkan bahwa ini sekarang adalah kepemimpinan baru dengan rencana yang baru, ada kemungkinan bahwa kesepakatan baru sedang dikerjakan dengan Henry Cavill untuk kembali sebagai Superman. Sementara itu, Warner Bros. Discovery berusaha keras untuk memasukkan Ben Affleck ke dalam film Aquaman and Last Kingdom, menunjukkan bahwa mereka memiliki rencana yang lebih cepat untuk Justice League daripada membuang semuanya dan membentuk kembali tim superhero. Namun desas-desus masa depan Ezra Miller yang sebagai Flash tidak pasti pula nih setelah kontroversinya yang baru-baru ini terjadi, membuatnya yaitu ya semakin sulit lah untuk Justice League yang asli itu untuk dapat disatukan kembali. Nah, jika teman-teman bertanya apakah Warner Bros. Discovery memulihkan Snyderverse, ya sampai sekarang, sequel Justice League yang disutradarai oleh Zack Snyder tetap tidak mungkin. Oleh karena itu, Snyderverse seperti pada sequel Jack Snyder yang semulanya direncanakan masih belum direstorasi. Walaupun di versi Snyderverse, Justice League yang disatukan oleh Zack Snyder tersebut, tampaknya memiliki peluang masa depan yang lebih baik daripada yang sekarang, dimana Michael Caden tidak lagi menggantikan Ben Affleck sebagai Batman dalam apa yang akan menjadi perubahan paling pasti dari DCU yang asli. Jadi, seperti apa nih 10 tahun ke depan DCU? Just Love sendiri yang menyebut bahwa karyanya si Kevin Vance dari Marvel Studio sebagai inspirasi mereka untuk rencana 10 tahun DCU. Yang itu tidak berarti bahwa film DCDKD berikutnya hanya akan menciptakan kembali apa yang telah dilakukan oleh MCU. Sebaliknya, rencana 10 tahun DCU tampak lebih seperti fase transisi, bergerak maju dengan apa yang telah berhasil sambil perlahan-lahan menyingkirkan apa yang belum mereka lakukan. Bahkan jika reboot DCU lengkap terjadi, kemungkinan itu ya hanya akan terjadi setelah Francis Aquaman, Wonder Woman, dan Shazam berakhir. Oleh karena itu, paruh pertama dari 10 tahun ini dapat didikasikan untuk menyelesaikan DCU di saat ini. Diikuti dengan reset aktual dari mana alam semesta DC baru itu akan dapat dibangun kembali. Terlepas dari godaan reset dan rencana 10 tahun ke depan, masa depan film DCU tetap menjadi misteri. Meskipun sekarang tampaknya ada visi yang jauh lebih jelas tentang bagaimana proyek DCU tersebut harus ditangani di layar lebar. Terima kasih telah menonton!